Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan agak channel di video kali ini saya akan melakukan sambung pucuk yaitu papaya lokal ya dengan papaya california yang akan kita sambung pucuk ini dia teman teman ya ini bibit bibit papaya california dengan papaya lokal ya inilah dia yang akan kita sambung pucuk ini papayanya batang papaya yang sudah seperti ini akan kita lakukan sambung pucuk dengan papaya california dan ini dia papaya california nya sudah kita pilih yang akan kita lakukan sambung pucuk dan ini ada juga teman teman ya saya akan memperlihatkan kepada teman teman papaya hasil sambung pucuk yang sudah berbuah ya namun sebelumnya buat teman teman ya yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa untuk di like dan komennya juga ya oke kita lihat teman teman ya untuk papaya hasil sambung pucuk yang sudah berbuah ya nah ini dia teman teman ya ini saya lakukan sambung pucuknya sudah beberapa bulan yang lalu ya ini sekitar 2 bulan dan ini dia sudah berbuah cuman buahnya belum banyak masih baru satu ya seperti ini dia teman teman ya ini adalah hasil sambung pucuk ini sambungannya ini sambungannya belum kita buka karena ini masih kemungkinan belum kuat ya jadi kita biarkan dulu ya dan ini dia buahnya seperti ini ya oke ya teman teman ya inilah dia papaya hasil sambung pucuk oke mari kita kembali ke tutorial sambung pucuk papaya california dengan papaya lokal nah langsung saja teman teman ya kita langsung ke tutorialnya ini dia papaya tadi yang kita lihat pertama ya yang ini yang akan kita potong ya yang akan kita sambung pucuk yang kita potong di bagian batang tengahnya aja ya seperti ini kita potong nah ini akan langsung kita belah ya di bagian tengah batangnya kita belah oke dan ini nanti akan kita sambung dengan entres yang papaya california nah seperti ini teman teman ya ini harus kita belah seperti ini dia nah ini akan kita sambung dengan entres papaya california ini dia ini kita potong kita gunakan sedikit aja ya gak usah terlalu panjang kita buang aja daunnya oke seperti ini teman teman ya ini akan kita runcingkan seruncing mungkin ya agar sambungannya itu lebih merapat nah seperti ini teman teman ya ini akan kita masukkan oke seperti ini dan satu lagi karena ini akan kita buat dua teman teman ya kita buat dua entresnya kita double ya jadi harus kita cari dua batang bibit dari entres california nya nah ini sama juga ya kita sayat runcing seperti ini dan kita masukkan ke sayatan papaya lokal tadi nah seperti ini teman teman oke oke seperti ini dia ya ini langsung bisa untuk kita ikat nah seperti ini kurang lebih teman teman ya karena ini sudah menyatu ya ya sudah rapat dan ini langsung bisa kita ikat teman teman ya langsung kita lakukan pengikatannya ya kita menggunakan pasik seperti ini ya untuk pengikatannya ini pengikatannya harus kuat ya kita ikat seperti ini ini nanti jika nanti dia sudah berbuah buahnya itu akan lebih lebat dan besar ya kemungkinan buahnya besar-besar oke seperti ini teman teman ya sangat mudah untuk melakukan sambung pucu papaya lokal dengan papaya california nah ini sudah kuat ya teman teman ya ikatannya sudah kuat dan langsung kita potong aja ya nah seperti ini dan ini akan kita sungkup ya teman teman ya harus kita sungkup kita sungkup dulu selama satu minggu ataupun dua minggu oke teman teman ya ini langsung kita sungkup seperti ini ya kita menggunakan plastik gula dan plastik yang besar ya nah seperti ini ini akan kita ikat bawahnya agar tidak masuk air ya tidak terkena air hujan nah seperti ini teman teman ya ini akan kita ikat kita ikat seperti ini teman teman ya kita ikat bagian bawahnya ya agar air tadi tidak masuk ya oke dan ini sudah selesai ya seperti inilah teman teman ya cara untuk sambung pucu papaya lokal dengan papaya california nah ini dia teman teman ya ini adalah sambungan tadi ya dan ada dua pohon ya yang kita sambung pucu oke mari teman teman ya kita lihat tadi yang sudah berbuah oke teman teman ini tadi ya yang sudah kita lihat tadi nah ini dia sudah berbuah seperti ini dia ya ini adalah hasil dari sambung pucu disini tepatnya dia sambungannya teman teman ya karena ini belum kita buka ya nah inilah dia oke buat teman teman ya silahkan untuk mencobanya seperti cara di video ini ya dan semoga bermanfaat terima kasih buat teman teman sudah menyimak videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati